Cantik, 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 cantik I know what you did last summer Just lie to me there's no more Yeay, hari sudah berganti nih Dan tujuan pagi hari kita di Phuket kali ini adalah Big Buddha Nah siapa yuk yang udah pernah kesini Jadi kalau ini, ini bukan Buddha Tapi salah satu patung dari China Tapi mereka tetap melakukan ritual juga disini Ini kayak ini ada adat kebiasaan yang mereka disimpan nanas Beberapa buah-buahan sama ada dupa juga Pokoknya ini salah satu tempat yang mereka juga tetap melakukan ritual juga disini Disini dia ada pegang loncengnya juga Jadi dari tadi aku ngeliat banyak turis-turis disini bunyiin lonceng Kalau ini baratnya kalau disini kan mungkin ini untuk simbol-simbol tertentu ya Tapi kalau di sekolah SD kan buat lonceng Kalau mau masuk sekolah gitu Jadi benda itu tergantung dimana ditempatkan Dan dipercaya sebagai apa gitu Jadi katanya disini tuh kalau-kalau ini Pada saat membunyikan bel ini Jadi dipercaya sebagai keberuntungan mereka Mereka juga disini melakukan ritual sesuai dengan apa yang mereka yakini Kalau melakukan disini mereka meminta keberkahan Meminta ketenangan jiwa Meminta rasa damai gitu loh Ini banyak banget patung-patung itu dari sebelah sana Ini juga kalau gak salah nih Ini Dewi Kuan Im bukan? Kalau gak salah ya Nah pemirsa Big Buddha ini terletak di Karun Mweng Phuket Dan patung ini berada di puncak Knackers Hills Keren ya pemirsa Oke ini Big Buddha-nya yang terbuat dari marmer Itu ada di sebelah sana Itu di sebelah sana Big Buddha-nya Ini sekitar kalau gak salah tingginya 400 meter ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah sekitar 400 meter Dan dari sini kita bisa ngeliat ke sebelah sana Ada kota Phuket bisa kelihatan dari sebelah sini Ini laut Kalapong, Kalabic, Kalabic, Laut Kala Sama beberapa laut, beberapa pantai, sama beberapa kotak-kotanya juga bisa kelihatan dari sini Lindah banget Wow Keren banget Keren Tuh kalau dari sini ini kelihatan jelas patungnya tuh Jadi patung ini dibangun dari marmer putih Untuk melambangkan kebijaksanaan dan kesucian hati dari sang Buddha Kok tau baca Wikipedia Untuk penjelasan semua ini Kita bisa baca di sini Ini dia penjelasannya Apa artinya deh Aduh Oke Gitu Pokoknya ini ada mungkin tanggal 23 kali gitu kali ye Ini sebelum masehi kali gitu 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 Nah di Bangkok kan ini di Phuket Nah di Bangkok pun juga ada di Big Buddha nya Sama ada apa namanya nih Deretan mangkok gitu kita kasih koin gitu Satu 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 32 mangkok nih Masukin-masukin itu sambil make a wish gitu Sambil kita punya harapan apa gitu gitu Jadi nanti si uangnya ini akan dipergunakan untuk amal Gitu Ini koinnya khusus karena bukan-bukan koin yang kita ini Bukan koin yang kita uang-uang biasa tadi ini Jadi semuanya gini ini koin khusus Semuanya kayak gini Nah ini dibeli sama kita harganya terserah Jadi kita masukin donasi kesini Terus kita pake ini kesituin Dimasukin terus kita bikin harapan deh gitu Jadi masukin terserah kita mau masukin berapa Terus kita ambil ini Ayo pemirsa komedi traveler Kita masukin koinnya sambil menyebutkan harapan Harapan saya alam semesta ini damai Satu Tiga dua Masih ada sisa Kok ada sisanya Banyak sisanya Dia jatuh sendiri Kurusi itu jatuh sendiri Kesenggol tas kameramin Coba ya kita lihat disini ada apa Oh ini dia marmer apa Yang buat ngebangun patung buddhanya Ada tiga Gini Buat ngebangun patung buddhanya itu Ini apa dia Terapi Oh terapi Pikir kayak kalo mau nikahan kan injek telur gitu Kecah Dia Ya Memangannya dia Ku selalu memikirkannya Tak pernah ada habisnya Benar dia Benarannya dia Ku selalu menginginkannya Belayan datang Gak ngerti artinya Janjahan ini ngomongin gue loh Janjahan ngomongin Jadi kalo masuk disini Suasana spiritualnya kerasa banget Kayak Hmm gitu, dingin